Hai, saya lagi berada di Nam Center dan saya akan melakukan hari terakhir latihan saya, yaitu shadow boxing dan jogging-jogging ringan. Dalam pertandingan kali ini saya akan bertarung di rumah sendiri ya di Jakarta, yang pasti saya akan merasa sangat senang karena banyak supporter yang akan menonton termasuk orang tua saya akan datang. Ya tentunya mereka sangat membantu ya karena suara mereka akan membuat saya lebih bersemangat itu sih, jadi adrenalin saya pastinya akan bertambah. Ya yang ada di pikiran saya hanya bagaimana saya melakukan pertandingan saya dengan melakukan pertandingan yang terbaik, melakukan semuanya dengan mengeluarkan semua kemampuan yang saya punya. Orang saya akan berbit aku turun, waktu yang��i di uitak, kami berkata-kata, ketika saya tidak mahal. Harry flowing alam sulara dopo dan Mr. Mith dan sir Michael. Pada stadiumnya saya belum lirik tidak baik, karena kamu tidak menganggap saya laluan dengan me whatsuh. yang berlaku. Ini adalah pertama kali di Jakarta, Indonesia. Sejak ini adalah kompang dari my opponent, saya tidak akan terlaku terlaku. Karena kita hanya fokus di sini adalah berlaku. Tyler? Cficar? Rekas. Berapa? Berapa juga kemping? 65? 65? Pon that's 80. I just finished up with weighing in and the hydration check, everything is all good so now I need to fuel up for some food. So what I did is I ordered a chicken salad so that way I can keep my body fueled up. It's kind of surreal to be one step away from winning a world title. During the shoot I got an opportunity to hold the belt dan feel it, dan put it on my shoulder and see how it felt. The fact that just kind of holding it gives it a little bit more of a real feel. It's very heavy, but it really doesn't change anything. You know, it's belt or no belt. I'm approaching this fight the same. I don't focus a lot on my opponent when I'm preparing. I just focus on what I'm doing, because focusing on them just gives them time away from developing myself as a martial artist. I try to be a complete martial artist, and one of the things that that entails is being prepared for anything in the cage. We had the final training. It was a pretty long, long session. Going through everything and making sure I stay sharp in my mind and my body is connected. It's my second title shot. I don't plan to to fail this time. I don't count on any second or third chances. This time, I feel like I'm the best ever, and I'm the sharpest ever. All my doubts, all my fear, it all disappears the closer I get to the bout. On Saturday, me, my team, and my family becoming world champions. I can't wait. 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 Terima kasih.